Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan PKS menang, Adis Presiden PKS menang, PKS menang Buruh ojo sejahtera Hidup buruh, hidup ojo, hidup PKS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyebut Bapak-bapak Ibu yang terhormat yang hadir disini Bapak Dr. Ahmad Saihu, Presiden PKS Boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau Dan seluruh jajaran pengurus DPP Yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Walmajir Surah, Bapak Dr. Hidayat Nurwahid Para anggota DPR yang hadir, Bapak Mardani Ali Sera, Ibu Kurniasih Mufidawati Yang saya hormati juga Bapak Indra, Wakil Ketua Bidang Ketera Kerjaan Dan Bapak Mantri, Ketua Bidang Ketera Kerjaan Kemudian disini ada daftar nama para ketua Izinkan saya menyebut namanya satu-satu Sebagai bentuk penghormatan kepada mereka semua yang hadir disini Pak Minardi, Pak Arief Minardi yang saya hormati Dari Ketua Umum atau FSPLM Kemudian Bapak Muhammad Rusdi, Ketua Harian KSPI Yang saya hormati Pak Joko, Ketua SPN Mana Pak Joko nih? Pak Joko Yang Sirah Sumirat, Ketua atau Presiden Aspek Bapak Sudarto, mana Pak Sudarto? Bapak Sudarto, Ketua FS, FSP, maaf Ibu Evi Krisnawati, Ketua Farkas Ibu Evi, boleh tepuk tangan untuk beliau? Bapak Daeng Wahidin, mana Pak Daeng Wahidin? Ketua PPMI, Bapak Benyamin Boleh tepuk tangan untuk beliau, Pak Benyamin Ketua FSPUI, Kornas Speed Ojol Pak Budiman Ketua SPK, Mbak Ribi Uripto Mana Pak Ribi? Oke, Pak Ribi terima kasih Sekjen SMI, Pak Jumari Mana Pak Jumari? Oke Presiden UNIMIK Bapak Fathur Rahman Mana Fathur Rahman? Oke, hadir Ketua Komunitas Pengemudi Daring Pak Suhar Yanto Ini dari FS PMI, Pak Yudi Winarno Mana Pak Yudi? Mana Pak Yudi? Siapa Pak Yudi? Garteks KSBSI Pak Yumana Sagala Oh Ibu, Ibu Yumana Sagala DPP KSPI Pak Teddy Rusmawan Mana Pak Teddy? Siap Pak Teddy Presiden SPOI Pak Sulianto Mana Pak Sulianto? Siap Alhamdulillah Daftar yang sudah disebut Tepuk tangan untuk semua Para pimpinan Organisasi-organisasi buruh Pekerja yang hadir bersama Pada hari ini Pertama, izinkan kami menyampaikan Terima kasih, apresiasi Rasanya kita layak Untuk menyampaikan Terima kasih, apresiasi Kepada PKS Yang konsisten Di dalam membela Usaha menghadirkan keadilan Ini bukan soal membela buruh Ini soal menegakkan Perintah pertama konstitusi Bahwa kita semua Mendirikan Republik ini Untuk sebuah kalimat terakhir Dalam penutupan Pembukaan Undang-Undang Dasar kita Menghadirkan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih, para PKS Setelah konsisten menjalankan itu Bukan sesuatu yang sederhana Tantangannya besar Tapi konsistensi itu Yang bisa membuat kita Menengok ke depan Pak Ibu sekalian Kalau kita mau melakukan Pemilihan Mau menengok Apa yang akan terjadi besok Tidak bisa kita melihat janji hari ini Tapi tengoklah Apa yang sudah dikerjakan Di masa lalu Ya Prediktor terbaik Atas perilaku masa depan Adalah perilaku masa lalu Bila di masa lalunya tidak peduli Jangan harap besok peduli Bila di masa lalunya memperjuangkan Insya Allah besok akan Memperjuangkan Ini adalah pola Pola Karena itulah kenapa kita bicara tentang Rekam jejak Bicara tentang apa yang digunakan Ketika menjalankan amanat Di masa lalu Sebagai prediktor Apa yang akan dikerjakan Di masa depan Dan terkait dengan urusan ini Kita semua menyaksikan Bahwa yang dibutuhkan Untuk Indonesia maju Indonesia bisa sejahtera Indonesia bisa merasakan Sebuah perasaan keadilan Adalah keputusan-keputusan Yang mendasarkan kepada Prinsip kesetaraan Prinsip keadilan Itu yang dibutuhkan Karena itu yang membuat kita bisa maju Nah Seringkali kita menghadapi tantangan Kenapa tantangan Ada sebagian yang sudah maju berkembang Ketika sudah maju berkembang Tidak mau memikirkan yang belum Maju Sudah mikirin diri sendiri Tapi kita-kita juga rasanya sering begitu Ini observasi Saya kalau hadir di sebuah acara Seringkali habis Habis acara selesai Terus kita foto-foto Betul ya Foto-foto nih Pak Anies kita foto Pak Anies foto-foto Rebutan foto-foto Rame betul kalau rebutan foto-foto itu Dan pada saat rame rebutan foto-foto itu Kemudian tidak lama Ada yang bilang Udah-udah-udah-udah Pak Anies capek Pak Anies capek Saya perhatikan siapa yang bilang Yang sudah selesai selfie Iya Yang bilang Udah-udah-udah cukup Itu yang sudah selesai Yang belum ini loh Saya kapan gilirannya Betul gak? Baik-baik sekalian Di Republik ini Banyak yang sudah sejahtera Jangan lupakan mereka Yang sedang berjuang Untuk menuju sejahtera Jangan Jangan karena sudah sejahtera Udah-udah ya Udah ya Dulu gak apa-apa Diatur adil Sekarang udah ya Saya sudah makmur nih Sekarang kita Tidak bicara keadilan lagi Jangan Karena banyak Republik ini Giliran Untuk naik Untuk naik kelas Itulah yang kemudian Jadi prinsip Jadi kemarin Ketika kami bertugas di Jakarta Saya cerita sedikit Boleh ya Ada kode Ada kode Ada kode 5 menit juga 5 menit juga Baik-baik Ini prinsip kesetaraan Katanya 5 menit cuma Tapi gini Saya cerita sedikit Kita semua Yang memegang amanah Selalu harus mengambil Keputusan Karena tugas Pemimpin sesungguhnya Adalah membuat Keputusan Itulah tugasnya Diberikan kewedangan Untuk dia mengambil Keputusan Karena itu Harus kita memiliki Prinsip Apa yang digunakan Kalau mengambil Keputusan Dasarnya apa Dan saya sering Sampaikan berkali-kali Di dalam mengambil Keputusan Kami di Jakarta Mencoba menggunakan Empat pegangan Nomor satu Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Ini nomor satu Prinsip yang dasar Nomor dua Nomor dua Akal sehat Data Fakta Ini nomor dua Nomor tiga Kepentingan Umum Kepentingan Bersama Kepentingan publik Yang keempat Undang-undang Aturan regulasi Urutannya begitu Kalau utuh-urutannya Dibalik Bapak Bisa Kita akan ketemu Aturan undang-undang Yang tidak sesuai Dengan prinsip Keadilan Yang tidak sesuai Dengan akal Sehat Yang tidak sesuai Dengan kepentingan Publik selesai Tiga yang lain hilang Kalau urutannya diubah Kita Sering menemukan Situasi begitu Saya beri contoh Di tahun 2020 Kita terhantam Covid Kita ingat ya semua Covid Jadi banyak Perekonomian kita Kontraksi mengecil Apa yang terjadi kemudian Kemudian Diambil keputusan Karena setiap bulan Akhir bulan Oktober Selalu ada keputusan Soal UMP Kita selalu diskusi Soal UMP Dan seperti ceritakan tadi Pak Arief Bahwa Kalau udah bicara UMP Itu kita serius Kita bukan bicara Di depan Publik saja Kita bicara Percakapan serius Dengan teman-teman Tokoh buruh Dan juga dengan pengusaha Dan kami sampaikan Kita ingin cari jalan Keluar yang adil Yang fair Bicara dengan semuanya Ini teman-teman semua Jadi saksinya lah Apa proses perjalanan Dan pada saat itu Dikatakan bahwa UMP-nya tidak naik Kenapa? Karena perekonomian mengalami Kontraksi Saya katakan Ya benar Perekonomian kontraksi Tapi tidak semua sektor Mengalami kontraksi Kalau dibuat grafik Ada yang turun Ada yang naik Perusahaan yang membuat Masker Naik sekali Perusahaan di sektor Kesehatan Naik semua Kenapa di sektor Yang naik Buruhnya tidak boleh Mengalami peningkatan Upah Harus mereka mendapatkan Kesempatan Karena apa? Lahmong Pemilik perusahaan Yang mengalami Lonjakan keuntungan Lahmong yang bekerja Tidak boleh merasakan Bagian dari kerjanya Untuk mendapatkan Porsinya Betul tidak? Jakarta Menjadi satu-satunya Provinsi Yang membuat Kebijakan UMP Asimetrik Tidak sama Tergantung sektor Sektor perhotelan Ya tentu saja Tutup hotelnya Sektor Kuliner Tutup Tapi kalau sektornya Kesehatan Itu booming Sebagai kegiatan ekonomi Saya berikan contoh Kalau kita menggunakan Prinsipnya nomor 4 saja Maka keadilan hilang Akal sehat hilang Kepentingan publik hilang Itu yang kita coba kerjakan Di Jakarta Dan itu juga Yang nanti akan jadi pegangan Ketika bicara Ke depan Kalau yang peristiwa Tahun 2021 UMP kita yang Berbeda dengan Kebijakan Nasional Semuanya sudah tahu itu Saya tidak perlu ceritakan Tapi kita ingin mengambil Posisi yang jelas Sikapnya begitu Dan Saya cerita sedikit nih Di akhir tahun 2021 Kami undang Para pengusaha-pengusaha di Jakarta Cara mengundangnya bagaimana Kami undang 50 Pembayar pajak Terbesar di Jakarta Jadi yang diundang Bukan asosiasinya Tapi 50 Pembayar pajak Terbesar Kan sudah jelas nih Paling gede ini Dan semua Datang dengan pertanyaan Kebijakan Gubernur Soal UMP Jadi di dalam ruangan Makan malam Saya sampaikan kepada semua Bapak-Ibu sekalian Kita berada di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta Lokasi kita Hanya 1 km Kurang lebih Dari gedung Pancasila Dimana gedung itu Lokasi para pendiri Republik Berkumpul Bermusyawarah Saya ingin ingatkan Pada semua Yang berkumpul Di ruangan itu Pada saat Republik ini Didirikan Adalah orang-orang Yang secara Sosial ekonomi Makmur Secara keterdidikan Amat terdidik Di saat 95% Penduduk kita Putah huruf Mereka Sendikiawan Mereka berasal dari Kalangan yang Secara Sosial ekonomi Tinggi Tapi apa yang Mereka susun Mereka menyusun Sebuah Republik Baru Yang mengandalkan Pada prinsip Keadilan Republik ini Didirikan dengan Niat Untuk Satu Menggulung Kolonialisme Yang kedua Menggelar Keadilan sosial Dan kesejahteraan Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kita sekarang Berada 1 km Di tempat itu Berkumpul di sini Yang ada di ruangan ini Semuanya Adalah orang-orang Yang sudah Merasakan manfaat Kemerdekaan Yuk kita tengok 50 tahun yang lalu Kita berada di mana 40 tahun yang lalu Kita berada di mana Rumahnya seperti apa Kendaraannya seperti apa Bisa gak Nyekolahin anak Di mana-mana 50 tahun lalu 40 tahun lalu Kita semua yang di ruangan ini Bukan siapa-siapa Republik ini Telah memberikan Kepada kita semua Yang berada di ruangan ini Kesempatan Untuk merasakan Kesejahteraan Sekarang saatnya Kita dalam situasi begini Mengambil sikap Bukan sekedar mengikuti peraturan Mengambil sikap Apakah saya Mau ambil tanggung jawab Sebagai bagian yang ikut Melunasi janji kemerdekaan Atau saya hanya menjadi bagian yang Egois memikirkan diri kita sendiri Pertanyaan ini terjawab oleh kita semua Karena kita berada di tempat ini Sebagai ambil tanggung jawab Dan itu unik Di ujung malah semuanya Memahami Menyetujui Ini semua saya ingin sampaikan Bahwa kita bukan hanya Berdebat regulasi Mari kita tengok Kita sebenarnya Mulai dari sebuah niat baik Bersama-sama Meraih sebuah negara Sebuah masyarakat Yang merasakan Keadilan Yang separah Itulah Dan Suasananya berubah Dari semula Mempertanyakan Soal keputusan WMP Lalu bicara tentang Ya Pak Kalau begitu Kita jalani Sama-sama Sayangnya Asosiasi mereka Secara formal Tetap memproses secara Hukum Tapi 50 penusaha terbesar Mereka bisa lebih maklum Kenapa? Karena kita bicara tentang Asal-muasal kita dulu di mana Sekarang kita mau jalan sama-sama Yuk Kita ambil tanggung jawab Jadi pesan kita Di dalam peringatan hari buruh ini Ini bukan soal Semata-mata Membela buruh Membela Ojol Tapi ini soal Memastikan Keadilan itu Hadir kepada Semuanya Itu yang penting Kita garis bawahi Dan Kedepan Insyaallah Kita akan sama-sama Jalani ini Jadi tadi Sempat saya pesankan oleh Pak Presiden Bahwa Kita Menginginkan Sebuah Ekosistem Yang sehat Kalau adil Semua akan Punya kesempatan tumbuh Dalam jangka pendek Koreksi kepada Sebuah sistem Untuk adil Pasti Menimbulkan Suasana Tidak nyaman Dalam jangka pendek Karena yang biasanya Mendapatkan berlebih Kemudian mengalami Pengurangan Yang kemarin Dapatnya kurang Mendapatkan Peningkatan Dalam jangka pendek Ada kontraksi Tapi dalam jangka panjang Kita akan Merasakan Indonesia Yang stabil Indonesia Indonesia yang aman Indonesia yang sejahtera Kenapa? Karena ada rasa keadilan Rasa keadilan Itulah yang membuat Kita semua akan tumbuh Dan ini sudah dilakukan Di banyak negara Jadi kami Yakin Insya Allah Dengan prinsip-prinsip Yang kita pegang Selama ini Kita teruskan ke depan Kalau diwujudkan Dalam satu kalimat Bukan mengecilkan Yang besar Tapi membesarkan Yang Kecil Yang besar Biar tambah besar Tapi yang kecil Jangan terus-menerus Yang kecil ekonominya Rumah tangganya Harus mengalami Peningkatan Jadi izinkan saya Dalam kesempatan ini Mengajak kepada semua Mari kita konsisten Kalau kita ingin Memperjuangkan keadilan Maka Pilihlah mereka Yang memiliki rekam jejak Untuk menunjukkan Keadilan Untuk menghadirkan Keadilan Rekam jejak Bukan sekedar Serencana Dan janji ke depan Tapi tengoklah Ke belakang Apa yang sudah dikerjakan Karena itu adalah bukti Jadi kami berharap Ini menjadi dasar Bagi kita semua Insyaallah Yang sudah berkumpul disini Adalah Pribadi-pribadi Yang punya komitmen Untuk menghadirkan Keadilan Terima kasih kepada semuanya Kep khusus kepada Para pimpinan Organisasi buruh Izinkan saya menyampaikan Terima kasih Terima kasih telah mengambil Rute yang tidak serhana Menjadi pimpinan Organisasi buruh itu Sangat repot Di Selalu berhadapan dengan Masalah real Yang ada di lapangan Kami ngobrol cukup intensif Dengan teman-teman itu Boleh kita beri tepuk tangan Untuk para pejuang Buruh-buruh kita semua Dan Izinkan juga Dalam kesempatan ini Kepada PKS Insyaallah Konsistensi yang kemarin Dilakukan Akan berbuah Pada Membesarnya Dukungan Untuk terus konsisten Di masa yang akan datang Dari ke depan PKS Warganya makin besar Fraksinya makin besar Dan harapannya Makin kuat Di dalam Memperjuangkan Keadilan Lewat jalur Parlemen Insyaallah Terima kasih dari kami Kurang lebih memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih